Intro Budi dan tiga orang rekannya dengan peralatan seadanya berhasil menangkap buaya muara di sekitar pemukiman warga karena kerap kali memangsa hewan ternak warga Konflik satwa liar antara buaya muara yang bernama latin Crodo dilus prosus dan manusia ini sering terjadi di rusun Kemang, desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Pada lokasi tersebut terdapat sumber air sungai sekundar yang melintasi desa tersebut Buaya sepanjang 2,98 meter ini mulanya dipancing dengan menggunakan pakan ayam yang telah mati selama kurun waktu 24 jam Penangkapan predator berdarah dingin ini dipicu lantaran kerap naik ke permukaan guna memangsa ternak milik warga setempat Konflik manusia dan satwa liar terjadi di saat manusia dan satwa liar menempati area yang sama atau menggunakan sumber daya yang sama Berdasarkan penuturan warga setempat, konflik ini merupakan kejadian pertama di tahun 2023 serta berharap tidak ada korban jiwa seperti tahun-tahun sebelumnya Karena dia sudah dekat ke perumahan, meresahkan masyarakat, nangkep makan ternak warga Jadi ya kita bantu pihak KECA untuk menangkapkan Kita bagaimana Pak proses nangkap cerita, proses penangkapannya itu Pak? Selanjutnya, buaya hasil tangkapan Budi dan koleganya saat ini dibawa pihak BKS DA Jambi ke tempat penitipan sementara di Parik Culum 1 Nantinya akan dilepas di habitat jauh dari pemukiman warga Biasanya kalau untuk buaya itu dia punya troter yang Biasanya sendiri-sendiri, dia punya jangkauan itu Bentangan itu diperkirkan 3 kilo 3 kilo? Ya, 3 kilo Untuk itu radius dia, itu biasanya sendiri Tapi kalau dia mau kawin ya tetap sama-sama Kalau tebak rompok enggak Sebaliknya dia masih kecil mungkin masih Dengan peristiwa ini, warga setempat diharapkan berhati-hati dan tetap waspada Sebab Kecamatan Dendang merupakan tempat dikenal dengan banyaknya buaya muara yang bersarang Tanjung Jambung Timur, Hadisu Bungo TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih